Apa, perkenalkan lor, nama saya Icang, dengan quotes hari ini Jumlo itu bukan berarti gak laku lor, mungkin sedang memperbaiki diri jadi calon menantu Sesuai request dari kalian, dulu dulu lor ku tercinta Kali ini kita akan mengalir film berjenre misteri kriminal drama Yaitu The Weekend Away tahun 2022 Netflix punya ini lor Bercerita tentang dua sahabat yang berlibur ke Kroasia Awalnya mereka bersenang-senang sampai akhirnya salah satu diantaranya menghilang Dan disinilah segala kerumitan dan kecurigaan akan terjadi Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ketitip-titip pertanyaan semelih dari dulurku BenJRID Cak, siapa mafia yang badannya banyak apinya? Hayo, hayo, siapa? Jawabannya, Pablo berkobar Emot keringet tiga kali ya Semuanya aja ada barbarnya Kalau mafia yang sombong, Pablo sesumbar Kalau mafia yang suka matematika, Pablo aljabar Mohon gak suka, Cak? Seorang wanita bernama Beth Sedang pergi berlibur ke Kroasia bersama sahabat baiknya yaitu Kate Setelah sampai di hotel menggunakan taksi Pak supir yang bernama Jane memberikan kartu namanya kepada Beth Jikalau dia butuh jasa taksi lagi untuk keliling-keliling Kroasia Kate yang sudah sampai di hotel duluan pun langsung heboh Menyambut kedatangan temannya itu Karena mereka memang sudah cukup lama tidak bertemu Mereka pun minum-minum sambil melihat pemandangan yang indah dari kamar hotel Dan Beth memberikan hadiah sebuah kalung untuk sahabatnya Kate Malam harinya sebelum pergi jalan-jalan Beth sempat video call dengan suaminya Rob Juga putrinya yang masih bayi Untuk menanyakan kabar sekaligus mengatakan jika dia dan Kate akan dinner berdua Saat akan OTW ke restoran Mereka sempat papasan dengan Sebastian Pemilik dari hotel tersebut Sesampainya di restoran mereka pun ngobrol ngelur ngidul tentang kehidupan masing-masing Kate ternyata baru bercerai dari mantan suaminya Jay yang telah berselingkuh Dan karena kartu kreditnya Jay masih dia pegang Kate pun berencana memakai kartu kredit itu Untuk hedon-hedonan di Kroasia sampai limitnya mentok Sementara Beth meskipun hubungan dengan suaminya Rob tetap harmonis Tapi dia sudah tidak melakukan beraselulean lebih dari setahun Entah karena alasan apa Dan tujuan Beth liburan ke Kroasia untuk menemani Kate yang memang lagi galau lor Lalu ketika membayar makanan Dan ternyata kartu kreditnya sudah diblokir oleh Jay Kate pun sempat menelpon Jay dan terjadi percekcokan Hingga akhirnya Kate terpaksa membayar sendiri makanan yang sangat mahal tersebut Setelah itu Kate mengajak Beth untuk bersenang-senang di klub malam Seperti di masa muda mereka Awalnya Beth pun menolak karena dia merasa capek dan harus pamping asi untuk bayinya Tapi karena Kate terus memohon Beth pun mau gak mau menurutinya demi membahagiakan sahabatnya itu Beth pun mengotak Jane si supir taksi untuk mengantarkan mereka ke klub malam Sempat terjadi obrolan bahwa ternyata Jane adalah orang suriah Dan dia pindah ke Kroasia karena perang yang terjadi di sana Saat di klub Beth yang memang bukan pemabuk mesen nutrisari aja Tapi Kate ingin mereka minum-minuman Hamer biar malam itu makin mantap Bukan hanya itu tapi Kate juga mengajak Beth gabung ke meja dua mas-mas random Juga memintanya melupakan suaminya Rob Hanya untuk semalam saja Toh sudah setahun lebih kamu gak ganti oli kan katanya si Kate Jelas Beth yang wanita baik-baik pun menolak Dia malah sengaja menunjukkan foto bayinya Tapi karena terlalu mendem terlalu mabok Beth pun semakin teler semakin terbawa suasana Dan tanpa sadar dia sudah terbangun di hotel keesokan paginya Disinilah segala kekacauan akan terjadi Fokus ya Luria Dan inilah liburan akhir pekan Beth yang sudah sadar pun mencari keberadaan Kate Tapi dia tidak ada dimana-mana Dan disana hanya ada botol-botol minum, gelas, karet pengaman, juga pakaian dan sepatu Kate Karena nomernya di kontak juga gak aktif Beth pun memvideo call suaminya Rob Dan mengatakan bahwa dia khawatir dengan kondisi Kate Karena semalam Beth minum agak banyak dan hampir tidak ingat apa-apa Rob pun menenangkan istrinya Yang menurutnya mungkin saja Kate sedang beli kopi atau cari angin Setelah itu Beth pun mendatangi Sebastian sang pemilik hotel Dan bertanya apakah dia melihat sahabatnya Kate Sebastian pun menjawab jika dia tidak melihat Kate sama sekali Dan Beth juga harus membayar biaya tambahan Karena Sebastian melihat ada dua pria yang ikut menginap semalam Lekan Setelah menunggu cukup lama Karena Kate tidak kunjung pulang Beth pun datang ke kantor polisi untuk minta bantuan Dan dia bertemu dengan Pak Detektif Pavits Setelah mendengar kronologi ceritanya Pavits pun bertanya apa nama klub yang dia kunjungi Dan siapa dua pria yang dibawa ke hotel Tapi Beth tidak bisa menjawab karena tidak ingat apa-apa akibat kobang Pavits pun menganggap Beth hanya terlalu panik Dan dia juga tidak bisa memasukkan Kate ke daftar orang hilang Karena belum 24 jam Untuk mengetahui nama bar semalam Beth pun langsung mengontak Jane sekalian minta dianterin ke sana Ternyata klub tersebut bernama Blue Parlour Dan Beth pun bertanya ke mas-mas bartender Apakah dia melihat Kate? Tapi dia gak begitu bisa bahasa Inggris ya kan? Untungnya ada Jane yang membantu Dan dia pun mendapat info bahwa kedua pria yang minum-minum bersama Beth dan Kate adalah Pria sewaan Pria buat nemenin kencan lor Bahkan bartender sering melihat mereka bersama turis-turis cewek yang berbeda-beda Beth pun menduga jika Kate lah yang sengaja menyewa dua pria itu Agar bisa menemani Beth bersenang-senang Bartender juga memberi tahu nama panggilan dua pria itu Yaitu Matteo dan Luca Beth pun akhirnya diantar pulang ke hotel dan video call Rob lagi Yang mana Rob mengatakan jika Kate mungkin tidak menghilang Tapi sedang asik-asik bersama pria Kroasia Beth yang seharusnya pulang besok pun terpaksa memundurkan jadwal kepulangannya Karena dia khawatir dengan kondisi sahabatnya Setelah bangun keesokan paginya Beth pun punya ide untuk mengetahui identitas Matteo dan Luca Yaitu dengan cara membuka Instagramnya klub Blupar lor Dan walaah ketemulah dua pria itu lor dari foto yang di tag ya kan Langkah selanjutnya Beth meminta bantuan Zane Dan Zane pun berpura-pura menyewa jasa mereka berdua untuk pesta pribadi Lalu janjian ketemu di sebuah warkop Kroasia Tapi begitu Matteo dan Luca melihat Beth juga ada di sana Tiba-tiba mereka kabur dong semakin mencurigakan Untungnya Luca berhasil ditangkap oleh Zane Dan langsung diancam akan dilempar jika dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada Kate Luca mengaku memang Kate lah yang menyewa mereka berdua Dan saat berpisah jam 3 pagi Matteo dan Luca nekat mencuri tas milik Kate yang sekarang sudah digadaikan Tas beserta HP Kate pun akhirnya berhasil didapatkan kembali oleh Beth Namun yang jadi pertanyaan lor Kenapa Matteo dan Luca hanya mengambil tas milik Kate saja? Kenapa tas milik Beth gak diambil sekalian ya kan? Sekarang Beth meminta Zane mengantarkannya ke kantor polisi Namun sebelum turun Zane ingin Beth tidak menyebutkan namanya ke polisi Karena jika ketahuan bermasalah maka visa dan izin mengembudinya bisa dicabut Lalu Zane tidak tahu harus kemana lagi Saat di kantor polisi Beth pun menunjukkan bukti barang-barang tersebut Dan dia sangat yakin pasti terjadi sesuatu dengan Kate Beth pun ingin kepolisian mengintrogasi Matteo dan Luca Karena kemungkinan Beth juga Kate telah dibius oleh mereka berdua Yang menyebabkan Beth tidak ingat apapun Rekan detektif Pavich yang bernama Kovac pun menyarankan Agar Beth memeriksa tubuhnya terlebih dahulu ke rumah sakit Untuk mengetahui apakah Beth benar-benar dibius Atau mungkin dilecehkan oleh kedua pria itu Setelah pengecekan selesai Beth harus menunggu selama 24 jam untuk mengetahui hasilnya Lalu Beth mencoba telpon mantan suami Kate yaitu Jay Dan memberi tahu apa yang telah terjadi Namun Jay mengatakan jika dia sudah berminggu-minggu lamanya tidak menghubungi Kate Loh padahal pas dinner Kate kelihatan ngobrol sama orang ya kan Dan Beth mengira itu adalah Jay Jay selama ini berkomunikasi dengan Kate hanya melalui pengacaranya saja Dan dia juga tidak tahu soal kartu kredit yang dipakai Kate Jay juga menambahkan bahwa Kate adalah seorang wanita yang penuh drama Dan bisa jadi dia pura-pura menghilang untuk mencari perhatian saja Lalu sepulangnya ke hotel Tiba-tiba barang-barang Beth sudah diberesin sama Sebastian Karena waktu menginapnya sudah habis Karena tahu temannya masih menghilang Sebastian pun menawarkan kamar di basement yang harganya jauh lebih murah Lokasinya berada tepat di bawah studio milik Sebastian dengan pintu berwarna biru Dan Beth pun akhirnya setuju Ya sampai sini bisa kita simpulkan lor Semua orang yang ditemui Beth kayaknya mencurigakan ya kan Sebastian si pemilik hotel yang tatapannya mesumlah Zin si supir taksi Dua pria sewaan Detektif polisi yang kesannya kurang membantu Bahkan Kate sendiri yang masih belum jelas bagaimana kondisinya Malam itu Beth minta Zin menemani dia makan malam Dan lanjut mencari petunjuk tentang Kate Tapi tiba-tiba datanglah suaminya Rob Yang terbang jauh-jauh karena khawatir dengan kondisi Beth Sedangkan bayi mereka dititipkan ke babysitter Beth pun mengenalkan Zin sebagai supir taksi Yang selama ini membantu mencari Kate Dan terlihat Rob yang agak cemburu Lalu di kamar Beth pun menceritakan semua kronologi hilangnya Kate kepada Rob Dan tak lama kemudian Detektif Pavich pun menelpon untuk memberikan kabar buruk Yang ternyata Ya Kate telah meninggal lor Dan mayatnya ditemukan tenggelam terapung di perairan Proses otopsi akan dilakukan Untuk mengetahui penyebab Kate tewas Apakah gak sengaja jatuh kecelakaan Atau mungkin dibunuh oleh seseorang Rob dan Beth pun segera kembali ke hotel untuk menenangkan diri Lalu Rob mengatakan jika dia akan pulang besok pagi-pagi Karena harus bekerja Keesokan paginya setelah Rob pulang Beth pun dijemput oleh detektif Pavich Untuk ke kantor polisi Sekaligus memberitahu hasil otopsinya Bahwa dengan kondisi tubuh yang tenggelam cukup lama seperti itu Dokter forensik tidak bisa mengetahui Apakah Kate sempat dilecehkan sebelum meninggal Namun yang pasti Di malam dia menghilang Kate melakukan perazelulean dengan lebih dari satu laki-laki Beth pun izin menemui jasad Kate sekali lagi untuk berpamitan Namun sebenarnya dia punya maksud tersembunyi Yaitu mencari petunjuk lebih jauh Dengan cara membuka HPnya Kate yang kekunci Menggunakan face unlock Ngeri-ngeri sedap ya kan Setelah itu Beth pun beralasan mau pipis bentar ke Pavich Agar bisa mengecek isi HP Kate Beth segera menonaktifkan password di HPnya Kate Lalu mengecek histori panggilan Yang ternyata Kate sering menelpon seseorang bernama Handyman Atau indonesianya tukang lor Disinilah terkuak bahwa Handyman adalah Rob Yang mana dari cecetan aplikasi Gojek terbukti jika Kate dan Rob telah berselingkuh Mulai dari nginep-nginep di hotel Sampai Rob yang emosi dan takut Kate membocorkan hubungan gelap mereka Saat liburan bersama Beth di Kroasia Saking terkejut dan paniknya Beth pun tanpa sengaja menjatuhkan HP Kate hingga LCD-nya pecah Dan untungnya Pavich tidak mengecek HP tersebut Bet pun dibawa ke ruang interogasi oleh Pavich dan Kovac Mereka mengatakan jika dari hasil pemeriksaan Kate terbukti mengonsumsi narkoboy Begitu pula dengan Beth Beth pun yakin jika kedua pria sewaan itulah yang menyuntikan saat dia tidak sadar Tapi menurut data polisi Kedua pria itu tidak pernah punya catatan pelanggaran Selain itu mereka berdua juga punya alibi Karena saat waktu perkiraan pembunuhan terjadi Kedua pria ini sedang dijemput supir taksi UTW pulang Kovac dan Pavich juga telah bertanya ke karyawan di Blue Parlor Dimana beberapa orang melihat Beth sempat cek cok dengan Kate Beth pun mengingat sesuatu Jika malam itu dia berusaha menghentikan Kate yang ingin berasal oleh dengan pria-pria disana Tapi justru kedua detektif ini semakin curiga Karena awalnya Beth bilang gak ingat apa-apa Lah kok sekarang tiba-tiba bisa ingat sedikit kejadiannya Jelas mereka pun menduga Beth terlibat dalam kasus kematian sahabatnya Kate Mendengar itu Beth pun hanya bisa terdiam Dia tahu dirinya tidak bersalah Dan Beth pun berencana akan menyelidiki kasus ini sendirian Juga tidak memberitahu kedua detektif soal chat suaminya Rob dengan Kate Dari kantor polisi Beth pun kembali ke hotel Pavich menahan paspornya untuk sementara waktu Dan juga sempat mengintrogasi Sebastian sang pemilik Setelah itu Beth menelpon Jay Yang ternyata Jay sudah mengetahui perselingkuhan istrinya Kate dan Rob Namun Jay sengaja tidak memberitahukan ke Beth Karena saat itu dia mau lahiran Setahu Jay mereka berselingkuh sejak beberapa bulan yang lalu Dan mungkin itu karena Kate yang ingin membalas perbuatan Jay Karena telah berselingkuh dengan asistennya For your information lor Beth kenal dengan Rob Karena dulu di kuliah Kate lah yang mengenalkannya Kate dan Rob juga pernah berhasil oleh cinta satu malam saat kuliah Karena kebawa kobam di pesta mahasiswa baru Tidak tahu harus kemana lagi Beth pun mengajak Jay makan siang bersama Dan curhat betapa miris kehidupannya Juga semua kegilaan yang terjadi sekarang Jay pun hanya bisa menyarankan bahwa Beth tidak boleh mempercayai siapapun Termasuk suaminya Rob ataupun Jay sendiri Karena yang terpenting adalah mengikuti kata hati Beth Lalu Jane menceritakan istrinya yang sudah meninggal di suriah Karena terkena bom saat bekerja di klinik Dan mendengar itu Beth langsung memegang tangan Jane untuk menenangkannya Malamnya Beth pun menelpon Rob Dan gak pake babi Bu langsung mengatakan Aku tahu kamu selingkuh dengan Kate selama berbulan-bulan Bukinya ada di chat gojek HP nyakit Rob pun terkejut mendengarnya Dia hanya bisa meminta maaf Dengan alasan karena setahun lebih Tidak pernah berhubungan lagi dengan Beth Rob meminta Beth segera pulang Agar mereka bisa ngobrol lebih enak Tapi sayangnya paspor Beth sedang ditahan Karena dia diduga telah menjadi pembunuh Kate Dan jika polisi tahu chat perselingkuhan Rob bersama Kate Maka Rob juga pasti akan dicurigai Lalu keesokan paginya Surprise, Pavish dan Kovac datang untuk menahan Beth Yang diduga sebagai tersangka pembunuhan Kate Ternyata kedua detektif ini mendapati Beth dan Zinn yang sedang bersama Pegangan tangan lagi Karena usut punya usut lur Menurut data kepolisian Zinn adalah anggota geng Albania Yang terlibat dengan kejahatan terorganisir Yaitu perdagangan manusia Pavish dan Kovac berkesimpulan Bahwa Beth telah menyewa Zinn untuk membunuh Kate Dengan motif dendam karena suaminya Rob telah berselingkuh dengan Kate Ya betul kedua detektif ini sudah mengetahui fakta tersebut entah dari mana Wah makin mumet makin stress si Beth mengetahui itu semua ya kan Seperti anda yang sekarang juga semakin mumet ya kan lor Pause dulu videonya, minum dulu, relax Baru lanjutin lagi videonya ya Beth pun meminta pengacara untuk melindungi dirinya Karena ini semua terjadi akibat kesalahpahaman Bu pengacara mengatakan bahwa polisi masih belum bisa mendakwa Beth Karena bukti yang dikumpulkan belum cukup Maka dari itu Beth diminta menghubunginya saat akan bicara dengan polisi lagi Sepulangnya Beth ke hotel Di sana sudah ada Zinn yang diizinkan masuk oleh sang pemilik hotel Zinn menjelaskan bahwa dia bukanlah pembunuh Kate Karena Zinn terus bekerja dari malam sampai pagi Di saat pembunuhan terjadi Dan itu juga terlacak dari aplikasi Gojek Maka dari itulah dia juga dibebaskan polisi sementara waktu Zinn juga menjelaskan bahwa dia bukanlah anggota organisasi kriminil Karena kejadian yang sebenarnya Saat itu Zinn menolong seorang anak yang terkena pecahan peluru di kaki Dan ternyata ayahnya punya koneksi dengan jaringan penyelundupan manusia Sampai akhirnya ayah anak itu membantu Zinn Untuk minggat sampai Kroasia dan mendapatkan visa Lalu ketika Zinn sudah pulang Beth yang lagi tidur-tiduran pun teringat Bagaimana bisa polisi tahu Rob selingkuh dengan Kate Jangan-jangan Beth pun segera mengecek kamar hotelnya Dan ternyata ia ada kamera tersembunyi di cermin Yang mana artinya selama ini Sebastian telah merekam semua aktivitas Beth Termasuk saat telponan membicarakan tentang perselingkuhan Dan sudah pasti Sebastian lah yang memberitahukannya ke polisi Saat itu juga Beth akan masuk ke studio Sebastian Yang berada tepat di atas kamarnya Tapi karena Sebastian lagi gak ada di sana Pintunya pun dikunci Beth pun mencari kuncinya di dapur hotel Dan tiba-tiba datanglah Sebastian yang menyapanya Beth pun alasan lagi mencari menu makanan hotel Karena HP-nya lagi mati buat order go food Dan gak bisa lihat menu secara online Lalu Beth bertanya password wifi di sana Dan di saat itulah dia mengambil kunci ruang studio Sebastian Yang ternyata digantung di tasnya Untung aja gak ketahuan Akhirnya Beth pun masuk ke ruang studio itu Dan ternyata Sebastian memang seorang pria mesumelur Yang memasang kamera CCTV tersembunyi Di seluruh kamar hotelnya dan merekamnya Alhamdulillahnya ada rekaman di hari Sabtu dini hari Atau saat kejadian pembunuhan terjadi Terlihat dua pria sewaan Kate Yaitu Luca dan Mateo Yang membopong Beth ke kasur Karena sudah teler Lalu pakaiannya dibuka Supaya gak sumuk, gak gerak Dan Kate pun menyelimutinya Ya normal-normal aja Tidak ada yang aneh Kedua pria sewaan itu pun juga memang disewa Kate Hanya untuk menemani malamnya Mereka berdansa, mandi sauna Barang berhasil oleh dengan mereka berdua sekaligus Tapi ketika Kate mandi Ternyata kedua pria ini memang pencuri lor Mereka mengambil barang-barang Kate Dan segera kabur dari sana Kate yang panik pun berusaha mengejar Dengan memanggil taksi Dan Beth pun langsung mencatat plat nomernya Selang satu jam kemudian Kate kembali ke hotel Dengan sebuah mobil pribadi Bukan taksi Dan Beth pun juga mencatat plat nomernya Tak lama kemudian Sebastian yang barangnya ketinggalan Pun balik ke studionya Dan dengan sigap Beth Langsung menjedotkan palanya pakai pintu Sebastian yang panik pun berniat Menghapus rekaman-rekaman CCTV-nya dari HP Tapi Beth langsung merebutnya Dan tanpa sengaja Beth mendorong Sebastian Hingga tengkuknya terbentur Yang untungnya gak sampai mati Si Sebastian Bisa makin banyak masalahnya ya kan Di depan hotel untungnya Zane datang tepat waktu Setelah dikontak oleh Beth Mereka pun segera kabur dan Beth menceritakan Menceritakan fakta yang tadi dia temukan Saat itu juga Zane pergi ke pangkalan taksi Untuk mencari mobil dengan plat nomer yang sama Mereka pun akhirnya bertemu si supir taksi Yang malam itu terus mengejar dua pria sewaan Tapi karena kehilangan jejak Kate pun minta diantar ke kantor polisi Untuk melaporkan kehilangan barangnya Nah yang jadi pertinyi ini Kalau memang Kate laporan ke polisi Kenapa menurut Pavits Tidak ada catatan apapun Mengenai Kate di kantor ya kan Tak lama kemudian Pavits Kovac beserta polisi pun datang Untuk menangkap Beth Dan ya plat nomer mobil Pavits Adalah plat nomer yang sama lor Dengan mobil yang mengantar Kate pulang ke hotel Mungkin dia tidak pernah terbaik Pavits juga tidak terbaik Mereka bilang Kate Smart Beth dan Jane pun segera kabur dari kejaran polisi Mereka masuk ke bangunan-bangunan wisata kuno Dan saat situasi aman Kate mengatakan jika Pavits adalah pelaku pembunuhannya Karena Kate menolak berasal loleh dengan Pavits Setelah itu Jane pun meminta Beth kabur sendirian Sedangkan dia akan menyerahkan diri untuk mengalihkan perhatian Pavits yang melihat Beth pun terus mengejarnya Sampai ke atas sebuah bangunan Dan langsung menodongkan pistolnya Beth pun menuduh Pavits lah pembunuhnya Juga alasan kenapa dia membunuh Pavits berteriak jika Kate tak lebih dari wanita murahan Dan terus meminta Beth untuk menutup mulutnya Percekcokan pun terus terjadi Sampai akhirnya Kovac yang berada di bangunan seberang Meminta Pavits untuk berhenti Dan tanpa sengaja Pavits pun terpleset hingga terjatuh ke bawah Dan tewas seketika Setelah insiden tersebut Kovac pun meminta maaf karena telah menyangka Beth adalah pembunuhnya Polisi sudah menemukan bukti CCTV itu Dimana Pavits mengantarkan Kate pulang setelah melaporkan pencurian Polisi menyimpulkan motif Pavits yang tersinggung Karena Kate menolak untuk beraseloleh Khawatir nama dan status polisinya tercoreng Pavits pun nekat membunuh Kate di pinggir pantai Dan rekaman CCTV itu juga ada Menurut hasil otopsi Diduga Kate dibunuh dengan pukulan keras di bagian tengkuk Lalu jasadnya dibuang ke laut Padahal saat itu Kate masih hidup dan hanya pingsan saja Kovac mengatakan bahwa usut punya usut lur Pavits dulunya bekerja di unit perjudian dan prostitusi Namun beberapa wanita malam yang ditangkapnya Mengaku sempat dilecehkan terlebih dahulu oleh Pavits Dan ketika wanita-wanita itu diinterogasi Mereka tidak berani mengatakan yang sebenarnya Karena telah diancam oleh Pavits Pihak kepolisian pun juga tidak bisa memecat Pavits Dan hanya memindahkannya ke unit khusus turis Selain itu Luka dan Mateo bukan hanya terbukti Sebagai pencuri khusus turis-turis yang menyewanya Tapi juga sengaja membius wanita Agar aksinya bisa berjalan lancar Dan mereka akan segera di penjara nantinya Kovac pun akhirnya mengembalikan paspor Beth Lalu dia dipersilakan untuk pulang ke negaranya Sebelum pergi dari Kroasia Tak lupa Beth mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Untuk temannya Zane yang selalu membantu Apabila dia mengembalikan dia Dia mengembalikan dia Dia mengembalikan dia Jadi dia bunuh Pavits segera bekerja Dia mengembalikan se***** Mereka mengembalikan wanita yang mengembalikan mereka Kemudian mengembalikan mereka Terima kasih Aboleh lum selesai lor Masih ada beberapa menit itu lho Sabar ya Singkat cerita Beth pun kembali di kehidupan normalnya Ngomong anak Jalan-jalan santai Ngobrol-ngobrol sama Rob Meskipun Beth belum bisa mencintai Rob lagi Seperti dahulu Karena dia sudah selingkuh Sampai suatu hari ketika Beth mencari kunci mobil di jaketnya Rob Lhooo Kok ada sebiji pernak-pernik kalung Yang dulu diberikan Beth untuk Kit sebagai kadu Beth pun begitu terkejut Karena itu artinya Rob adalah pelaku pembunuhan sebenarnya Lalu Beth berusaha menenangkan diri di toilet Dan menelpon Kovac Tapi baru aja nyambung Dan mau melaporkan fakta itu Eh si Rob ketok-ketok kamar mandi ya kan Kovac Itu bukan Kovac Itu bukan Kovac Itu baik? Ya Beth pun akhirnya menunjukkan pernak-pernik kalung itu ke Rob Dan mengatakan bahwa pembunuh Kit bukanlah Pavitz Melainkan suaminya sendiri Yaitu Rob Beth yakin Rob terbang ke Kroasia Sejak Jumat malam Ketika mengetahui Kit yang liburan bersama Beth Dan khawatir perselingkuhannya akan terkuak Mendengar itu Rob hanya terdiam ketakutan Dia tidak bisa mengelak Dan akhirnya memberitai apa yang sebenarnya terjadi Jadi lor Tepat ketika Kate diantar pulang oleh Pavitz Rob yang baru sampai di hotel pun langsung mendatangi Kate begitu melihatnya Agar bisa ngobrol empat mata dengan tenang Rob pun mengajak Kate pergi ke pinggir pantai Disinilah Rob pun bohong dan memutar balikan fakta Rob menceritakan kepada istrinya Jika Kate sangat mencintainya Dan memaksa Rob untuk meninggalkan Beth Lalu hidup berdua dengan Kate Agar bisa bahagia Padahal yang sebenarnya apa lor Rob lah yang mencintai Kate Dia yang memohon-mohon agar Kate mau hidup dengannya Dan berjanji akan meninggalkan Beth Berengkes memang ya Padahal Kate sudah berulang kali mengatakan Bahwa perselingkuhan mereka adalah sebuah kesalahan besar Kate yang kalut habis bercerai Kilaf selingkuh dengan Rob Maka dari itu Kate berencana memberitahukannya sejujur-jujurnya ke Beth Untuk mengakhiri perselingkuhan tersebut Jelas Rob berusaha mencegah Kate Tapi karena Kate terus memberontak Rob pun akhirnya memukul Kate Dan disinilah insiden terjadi Kepala Kate terbentur batu Dia jatuh ke laut Yang sebenarnya saat itu Kate masih pingsan dan bisa ditolong Tapi dengan berengkesnya Rob membiarkannya tewas begitu saja Dan pergi dari sana Beth pun akhirnya sadar bahwa sahabatnya Kate mengajak berlibur Karena dia ingin memberitahu fakta perselingkuhan itu Rob pun terus mencegah dan memohon kepada Beth Agar jangan melaporkan hal ini ke polisi Toh kasus sudah ditutup Pavits yang dijadikan tersangka juga telah tewas Dan Rob hanya ingin hidup bahagia dengan Beth Juga putri mereka Namun ternyata sejak di toilet tadi Beth belum mematikan teleponnya Dia sengaja menghidupkan speaker Agar Kovac bisa mendengar fakta-fakta tersebut Mampus ya kan Kovac pun segera mengerakkan polisi ke rumah Beth Sedangkan Rob yang emosi berniat menyakiti Beth Tapi untungnya Beth langsung memukul tenggorokan juga biji salak milik Rob Hingga dia terkapar Saat itu juga Beth segera pergi dari rumah Membawa putrinya yang masih bayi Setelah segala kerumitan yang terjadi Dan tak lama lagi suaminya Rob akan ditangkap Beth akhirnya bisa hidup dengan tenang dan benar-benar bahagia Bersama saya Tidak dong masa saya Bersama putrinya dong Nah ini baru buyar beneran lor Rumet banget ya Ternyata Rob pelakunya Mana matinya begitu dipukul Kena batu tenggelam Makanya lor Kalau udah nikah Berselingkuh itu hanya menghabiskan waktu Energi dan rejeki ya kan Jadi kalau NT bener-bener gak serg sama calon suami atau istri Ya gampang gak usah dinikahin gitu aja ya Cari yang lain Assalamualaikum Terima kasih telah menonton